Halo gamers, selamat datang kembali di selamat menikmati Game TOTK to Tron of 3 Kingdom Nah seperti biasa sebelum video dimulai Gue mau mempromosikan dulu jasa top up gaming shop Ini di atas link ada deskripsi yang pasti aman terpercaya Dan lebih murah sekitar 20% daripada kalau kalian beli in game guys Jadi langsung cus aja guys Di video kali ini gue mau ngebahas mengenai caopi Sedikit dan mungkin gue spill ini dulu lah ya guys Spill dulu nih ada pertarungan Yang tanpa caopi nih ya Jadi tanpa caopi aja udah lumayan GG sebenernya nih ya Line up way seperti ini guys Kita lihat Nah digampar ya itu si Wei Jin kalau gue gak salah inget ya Phoenix Roar, Cao Ying udah tentu Sebagai damage dealer dan healer dan Semuanya ya bangke emang Cao Cao nya dia berdamage juga guys Karena udah bintang 3 ijo Gokil nih di gebuk jebret Hampir mati Cao Ying nya Zhang Liao nya ini rage generator Atau booster gitu ya Cao Jing nya bisa langsung jana Jadi kalau bunuh langsung dapet rage ke seluruh tim coy Bangke sih Phoenix Roar, heal lagi Set, heal lagi buat semuanya Endless hell Gebuk, gebuk, gebuk Gebuk The bread, selesai guys Selesai Langsung ranking 2 Ya Seperti itu guys Jadi tanpa cawing Eh tanpa caopi juga sebenernya udah lumayan greget sih Udah lumayan greget guys Seperti itu guys ya Nah sekarang Kita coba menggaca caopi Dan gue akan sedikit ngebahas mengenai Ini ya Mengenai unit-unit type nih Jadi sekarang soldier nya kalian tuh bisa kalian unitin Disini nih ada Infantry Ya atau Orang yang pakai pedang Orang-orang yang pakai pedang Terus 20% Spearman ini ke infantry Terus 20% Memang kan logikanya gitu ya Kalau gue buat tombak Gue ngelawan lo yang pakai Pake pedang sama pakai Pake pedang sama pakai Apa namanya Perisai kan harusnya gue menang ya Gue tusuk Gue menang jarak Sedangkan kalau misalnya yang si Infantry ini pakai Pedang sama pakai ini kan mobilitasnya lebih gampang Buat menghindari panah Sama buat membunuh si panah gitu ya Nah panah ini udah jelas Tombak kan lo bobo berat Tembakin dari jauh mati Ya emang ini Ya seperti itu lah ya Nah disini kalian bisa adjust ya Disini kalau yang infantry 1 Ini kan kalau misalnya kalian Dapet dari sananya Spearman juga dari sananya Bowman juga dari sananya Nah disini guys Gue udah dapet 2 nih Ada yang Bowman 2 Ya ini nambahin heat rate Plus 100% Disini juga ada yang namanya Spearman 2 Ini bisa di make deal Plus 5% Nah ini beda-beda ya Dia kasih tau ke kalian nih Infantry Damage reduction Plus 5% Jadi makin kuat gitu Pertahanan defense nya kalian Infantry 3 Attack nya yang nambah Infantry 4 Lifesteal 5% Nah ini ada persyaratannya juga nih Unlock when occupy Jadi lo dapetin Kota Taiyuan Dapetin ini Unlock ini Xiangyang ini Puyang ini Ini Spearman ya Ini Spearman gue lupa Ada dari kota apa kemarin nih Nah disini Spearman 3 itu Kalau kalian Hanzhong Ada evasion 20% Disini defense 10% Kalau kalian dapetin si Chang'an Ya nah ini yang terakhir itu Paling bagus ya Bowman ya Disini dapet critical 10% Sama attack 1000 Ini kalo lo dapet Luoyang Tuh Ini heat rate doang Yang ini nanti kalo dapet Suchang itu dapet Damage redaksi 3% Sama Damage deal 3% Seperti itu ya guys ya Jadi kalian bisa Bisa liat sendiri disini Nanti kalian bisa pake Tergantung Jadi kalo musuh lo pake apa Ya tergantung guys Seperti itu Nah disini gue kasih liat ke kalian ya Kotanya dulu nih ya Kota yang kemarin kita ambil Nah ini nih terakhir nih ya Unlock Bowman tuh ya Dikasih tau tuh Unlock Bowman 2 Seperti itu guys Oke nah disini Garrisonnya juga sebenernya Disini dikasih liat sih Lihat tuh musuhnya pake Bow Nah kalo kalian mau ngegas disini Ya kalian pake lah Infantry Seperti itu ya Simple lah Permainannya sebenernya simple Gak ribet lah Oke nah sekarang Gue langsung kehidangan utamanya Itu menggaca maniani si Chao Pi guys Sebelumnya gue Gasku ini dulu lah ya Kita gasku ini dulu guys Soalnya biar Staminanya ke refill guys Ya Langsung saja kita menuju ke Abang Chao Pi ya Let's go Nah ada free Zong Friendship kita coba Super rare oke Teoriso bersyukur guys ya Dikasih apa aja Tetep bersyukur guys 3 super rare Oke nice Dispam R guys It's okay lah ya Kita coba lagi Kita coba lagi Oke It's okay Teoriso bersyukur It's okay kok Gak ada masalah sama sekali Disini gue ada 202 nih ya Dapet gak nih kira-kira Chao Pi ya Kita tes aja guys Teori selalu bersyukur Hop Gak keluar guys Nama gue berarti gak dapet Super rare Oke apakah dapet super supreme Super rare Nah dapet super supreme Satu di Unway Oke nice Padahal pengennya Chao Pi ya Tapi udah kasih itu juga gue bersyukur lah guys ya Bersyukur gue guys Sekali lagi nih guys ya 11 jam 11 jam lagi guys Kita klik-klik dulu Teori klik-klik Dan teori selalu bersyukur Let's go Oke congratulations Siapakah ini Ian Allen please Congrats to player Ian Allen on recruiting You are hero Chao Pi in tavern Ya Dapet guys Ultra rare Ultra rare guys ya Set Mana nih merahnya nih Ana merahnya nih Diterakhir merahnya Buh Ngeriks Gokil Pake kemenyan coy Pake kemenyan Satu sebelum terakhir tuh guys ya Chao Pi is coming to town Kayak gitu guys Santuy aja guys Santuy aja guys Ini gue sekalian di armory ya Ada armory berapa nih? Sepuluh Kita sekaligus juga ambil Apakah dapet merah? Oke super supreme lagi Butuhnya merah ya Yang disini nih butuh Butuhnya merah Karena ngaruh banget merah coy Dikuda Ada 5 Kita coba Kita coba lagi 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 Dan Lagi Gak dapet merah coy Tapi gapapa udah dikasih Chao Pi Udah bersyukur ya guys ya Dikasih Chao Pi itu udah bersyukur banget guys Harus wajib bersyukur coy ya Waduh ini gue buka beginian nanti Kena Kena Dolar kuning lagi Anjay Nah jadi seperti itu ya Untuk kedepannya Nih disini Kita kan kebukanya lagi Itu Ini masih 2 hari ke depan Ya Chang'an masih 5 hari ke depan Luoyang masih 11 hari lagi Masih lumayan lama Nah disini tuh ya Ke unlock kalian lihat ya Unlock Bowman 4 tuh Disini Seperti itu Nah ini eventnya sih So far belum ada apa-apa ya Masih jengga-jengga gini nih Seperti itu Jadi belum ada apa-apa lagi guys Seperti itu guys Oke udah mungkin segitu aja dulu Di video kali ini guys ya Semoga bermanfaat Semoga informatif Buat kalian viewer yang Bang lu buka dong UR Hero Shardnya Nanti dulu Nanti dulu ya Dan juga disini gue udah nabungnya Lumayan banyak guys ya Di market sini gue udah nabungnya Lumayan banyak guys 26 ribu guys ya Ini udah 26 ribu nih guys Kalo gue mau kasih lihat ke kalian ya 26 ribu guys Yang ini Arena Store juga udah 12 ribu Tabungnya Kali nanti keluar SP disini nih SP Hero Shard gitu ya mungkin Tapi kan kita gak pernah tau ya Nah nanti gue gas kuih baru guys Kalo misalnya keluar Seperti itu guys Oke Segitu dulu aja di video kali ini guys Semoga bermanfaat semuanya informatif Jangan lupa bermanfaat sama komen Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya nanti kalian info yang informasi Seperti game ini Khususnya dari gue guys Oke guys thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao